Sederalun personil Polres Pidi memeriksa ketat warga berjumlah 260 orang yang diupahkan Komisi Independen Pemilihan Pidi untuk melipat surat suara di gedung Mesapat Ureng Pidi, Senin 11 Maret. Jumlah warga yang terlibat melipat dan mensortir surat suara didominasi kaum ibu. Saat hendak masuk ke gedung, lima poluan dari Polres Pidi telah berdiri di dalam gedung untuk memeriksa pelipat surat suara. Pemeriksaan dilakukan terhadap ponsel dan kuku tangan tidak boleh panjang. Bagi peserta yang kedapatan mempunyai kuku panjang, langsung akan dipotong. Begitu juga peserta yang membawa ponsel tidak diperbolehkan membawa saat melipat suara. Sebelum proses lipat suara dilakukan, Komisioner KIPPD memberikan pengarahan mengenai tata cara melipat surat suara. Kemudian limpar balang dibentuk dua, kemudian balang dibentuk uwi. Kemudian, kita mencari mirah warga hijau, yang berarti DPRK. Dengan kekuatan pekerjaan 260 orang. Kemudian jumlah surat suara semua antara DPRK, 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 dan presiden. Dengan jumlah semua, 1.533.045 surat suara. Yang kita tarikan, insya Allah, enam hari ke depan akan selesai. Cuma kalau memang kita evaluasi terlebih dahulu nanti sore hari ini kita evaluasi biar bisa kita tentukan atau kita pastikan berapa hari ke depan akan menghabiskan waktu dengan 5 item surat suara. Angkos melipat surat suara dibayar KIPPD 100 rupiah per lembar. Aktivitas itu dimulai dari pukul 8 hingga pukul 18. Dari Sigli Muhammad Nazar, Serambi On TV